Terima kasih. Tinggal operasional dengan belanja pegawai saja. Kemudian tadi di Saberpungli juga, saya kebetulan juga di Saberpungli juga, itu memang untuk di pusat saja anggaran itu. Nah kalau ada di darah perindakan-perindakan itu diserahkan kepada UPP di daerah. Jadi polisi juga. Nah artinya Saberpungli juga dievaluasi setiap bulan tertentu untuk apakah dilanjutkan atau tidak. Jadi tidak usah terlalu kaget dengan angka yang paling usahnya 2,7 triliun itu. Nah kenapa besarnya itu juga? Karena memang banyaknya personil nanti, kan dari Sabang sampai Merauke ada tiga polda. Ada ratusan pores itu yang nanti akan didesentralisasi untuk hal tersebut. Jadi sebenarnya kalau bicara semangat pembentangan korupsi, kita sudah punya power yang kuat. Tinggal pola, mekanisme, aturannya. Dan tadi gajinya itu disesuaikan, itu yang sesuai. Karena memang godaannya luar biasa untuk kasus-kasus korupsi terhadap petugas yang menangani. Kita di KPK cukup bertahan, cukup bagus ya. Itu kita akan ambil untuk pegawai-pegawai kita. Jadi kita harapkan ke depan ini terbentuk sangat luar biasa. Bahkan kita juga diminta, Bimkam Timas itu, Kak Posek, untuk memantau dana desa yang ada di lapangan, supaya tidak disalahgunakan. Bahkan bukan hanya dari memantau untuk penindakan, dari mulia perencana kita sudah masuk. Supaya mereka-mereka tidak menyalahgunakan dana desa tersebut. Jangan sampai sudah kasus baru didindak. Itu nggak bagus juga untuk mereka. Jadi intinya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan diantus TVKOR ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan, termasuk mengergaji KPK. Tidak ada yang lihat ke situ. Karena yang itu yang Anda jelaskan juga sudah dilakukan oleh KPK. Kejaksaan tadi sudah membangun dirinya sudah cukup bagus ya. Kita kuat, jaksa kuat, menangani korupsi, jaksa ditambah penuntutan, KPK kuat. Mudah-mudahan tidak ada korupsi lagi. Atau orang takut melakukan korupsi. Nggak susah kalau melaksanakan sesuai aturan. Yang susah kan kalau tidak sesuai aturan. Anda setuju kalau tadi Bimam mengatakan arusnya yang memimpin nanti ini lokomotifnya adalah di Kejaksaan, bukan di Polri. Tapi memang ada beberapa opsi. Jadi opsi yang lainnya adalah perkuat diri masing-masing. Dengan niat baik tentunya ya, bukan untuk saling meniadakan. Anggaran itu bisa diproyeksikan sesuai dengan kemampuan negara tentunya lewat banggar. Yang penting itu pada waktu criminal justice system itu berjalan, sinerginya itu harus dibangun. Kalau kita kekejaksaan itu kan supaya nggak bolak-balik. Kalau ada kasus sensitif di awal, sebaiknya sudah ada koordinasi. Nah jalan koordinasi sudah ada sebenarnya. Intensifnya seperti apa nanti. Kan itu sudah memang bagian daripada sistem yang berjalan selama ini. Nggak ada masalah itu sebenarnya. Nggak ada masalah. Bang Irman, sinerginya dibangun gitu, jangan sampai ada kompetisi. Tapi kok rasanya dikhawatirkan akan ada juga kompetisi, termasuk juga independensi dari Densus TV Korea ini. Kalau naturnya proses bernegara, dalam satu objek kewenangan banyak, pasti dia akan berkompetisi. Kemungkinan yang besar seperti itu. Nah ini yang kita khawatirkan. Mulai misalnya 2,6 triliun anggaran yang dibutuhkan Densus misalnya. Saya bayangin, pasti kan ngejar BEP-nya ini berapa tahun nih. Kan kira-kira seperti itu. Emang ada target kayak gitu ngejar BEP-nya? Jangan sampai. Kejar setoran. Jangan sampai. Kan jangan sampai seperti itu. Karena 15 tahun yang sebenarnya saya tidak keliru Pak Rikwanto ya. Itu 4,6 triliun berhasil dikembalikan oleh kewenangan Polri dalam 15 tahun. Iya kan kira-kira seperti itu. Dengan anggaran yang minim. Iya, dengan anggaran yang mirim. Kira-kira seperti itu. Berarti minta anggaran 2,7. Berarti kan orang ngejar nih. Kembalikan berapa. Nah ini yang bahaya nih. Mulai berpikir begitu. Mulailah masuk di mana-mana. Di kebijakan negara itu kan. Di kebijakan negara di situ. Itu yang ditakutkan Wakil Presiden tadi itu. Bahwa akhirnya tidak berjalan di corona pemerintahan. Jangan sampai nanti tidak jalan ini negara ini seperti itu. Tapi kalau saya sih berpikir begini. Yang saya amati, Saber Pungli ini menarik sebenarnya kalau dikelola secara lebih optimal oleh pemerintahan Jokowi ini. Karena ini Saber Pungli ini bisa membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi negara yang ada. Kalau pemerintahan Jokowi ini menge-efitikan Saber Pungli ini. Maka 2 tahun kemudian kita jelang pemilu presiden nanti. Itu kita bisa evaluasi tingkat kepercayaan kita terhadap negara ini dengan kerja Saber Pungli ini di situ. Karena kalau ini sukses, maka ini pemerintahan Jokowi ini akan kemudian mendapatkan stigma bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat yang 20 tahun hilang terhadap institusi-institusi negara mengalami erosi. Kira-kira seperti itu. Saber Pungli ini kalau digiatkan terus, saya kira ini menurut saya menjadi program yang dalam. Jadi urgensinya dari Densus Tipikor ini? Kalau saya sih Saber Pungli jauh lebih penting untuk dipikirkan oleh pemerintahan Jokowi untuk me-efitifkan itu. Pak Gini Mar, ada masukan. Apa namanya, kita harus, saya tidak setuju dengan frame of reference seperti Pak Barita dan Pak Irman. Kenapa demikian? Yang saya pahami, KPK itu dibentuk untuk penguatan kedua lembaga ini. Kejaksanaan dan kepolisian. Nah pertanyaannya, selama KPK berdiri sampai saat ini, penguatan apa yang sudah lakukan oleh KPK terhadap kedua lembaga ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi ditanyakan tentang pembagian kerja, tugas, dan segala macam, ini kan sederhana. Nah, contoh misalnya, KPK itu seorang undang-undang menangani perkara yang 1 miliar ke atas. Kan begitu. Nah, kita kan bisa nanti setelah membentuk kajian, ya. Densus Tipikor itu menangani perkara korupsi 1 miliar ke bawah. Dan harus konsen di masalah dana desa yang sekarang sedang rame. Ini kan saya kira ada jalan-jalan keluar yang harus kita satukan nanti. Jadi jangan wacana pembentukan Densus Tipikor. Semua ribut. Kapan kerjanya, polisinya, kepolisian. Jangan-jangan yang ribut DPR gara-gara KPK kerja. Tidak, KPK tidak ribut. DPR tidak ribut. Kita mendukung KPK. Banyak dantap teman yang baru tadi, Mark. Kami yang memilih komisioner KPK. Kalau kami mau, kami bisa berhenti KPK. Kalau kami mau. Tapi bukan itu masalahnya. Semua kita sama dengan semangat pemberantasan korupsi. Yang pasti kepolisian, kejahatan itu diatur dalam undang-undang dasar. Itu yang pasti. Oleh karena itu, ya, kita harus perkuat. Caranya bagaimana? Kebutuhan mereka apa? Anggaran. Kasih anggarannya. Kita lihat dalam bekerja. Mungkin nggak? Bisa nggak? Kalau bisa kenapa nggak? Kita presiasi dong. Kan begitu. Sampai kapan kita bisa mempertahankan lembaga ad hoc? Sementara dua-dua lembaga ini ada dalam undang-undang dasar. Bang Irman, sampai kapan? Jadi tujuannya itu juga KPK karena ad hoc juga akan hilang. Dengan melakukan penguatan-penguatan ini. Maka secara undang-undang ini kan hilang. Berhenti kan begitu. TAP MPR-nya begitu. Jadi selalu kita bicara by undang-undang. Selalu kita bicara TAP MPR. Kita nggak lari dari sana dong. Kan mesti begitu. Saya kira itu aja. Mari kita perkuat sama-sama. Kita positive thinking sajalah. Frame of reference. Kita satukan. Bung Junimard, saya kira Komisi 3 DPR juga perlu lebih fair dan lebih objektif soal anggaran, Pak. Kejaksaan Agung tidak pernah mengajukan anggaran untuk Satgasus. Itu jelas. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja Satgasus itu tanpa didukung anggaran tapi jalan, Pak. Penyelamatan uang negara untuk tahun 2017, selama 3 tahun paling tertinggi 1,5 triliun. Saya setuju itu, Pak. Tetapi kan selama ini, rakyat, masyarakat tidak tahu kinerja kepolisian, kinerja kejaksaan. Kenapa? Tidak pernah diekspos semikian rupa, Pak. Kan ini jadi masalah. Tapi kan dengan anggaran yang bertambah juga belum tentu terekspos. Ya inilah makanya komunikasi dalam rapat-rapat berkaitan dengan anggaran itu juga disampaikanlah secara terbuka. Ya, sebab khusus mengenai tadi disebut pengawalan proyek-proyek strategis sesuai dengan impres presiden, kejaksaan itu mengawal 247 triliun, Pak. Itu satu kinerja yang menurut saya harus diapresiasi dengan anggaran yang minim dibandingkan dengan kelembagaan penegak hukum yang lain. Kalau dengan Polri saya kira sama ini persoalan kejaksaan di soal anggaran. Sebab tidak mungkin anggaran penyidikan itu tinggi, tidak berkorelasi dengan anggaran penuntutan yang juga relevan. Kan penuntutan penyidikan itu kan muaranya ke penuntutan. Jadi abis ini kejaksaan bikin proposal, kalau misalkan minta tambahan anggaran, Pak. Artinya kan kinerja berbasis anggaran ini kan. Kan begitu artinya kan. Jadi tanpa anggaran, kerjanya juga begitu saja. Jadi masuk beliau ini kinerja. Jangan-jangan perlu anggaran. Oke kita jeda, kita jeda. Kita ajukan saat lagi pemisah, tetaplah bersama kami di Opini Dua Sisi. Terima kasih.